Hari ini teman-teman sewa sesuai judul dan thumbnailnya ya guys ya Gue bakalan kasih tau ke kalian alasan-alasan Kenapa sih kalian selalu kebobolan banyak gitu ya guys ya Entah mungkin kalian udah coba-coba formasi tapi tetep aja gitu kan Tetep aja kebobolan banyak ya, sering kebobolan gitu ya guys ya Nah ini teman-teman sewa, padahal akun kalian udah lumayan misal ya Udah bagus gitu akun kalian hitungannya Jadi langsung aja teman-teman sewa disini adalah alasan dan beberapa solusi untuk kalian ya guys ya Langsung aja kita gas, let's go Sabar bro, sabar, sabar Ya dengerin dulu ya kan Buat kalian teman-teman sewa yang mau topok poin Zetroof Zetroof ID Langsung aja guys ya disitu Pengejanya saat setas-tes banget ya guys ya Langsung aja teman-teman ya Testimoni udah banyak banget Jadi silahkan langsung aja disana Topok terpercaya e-football langsung gas di Zetroof ID bos Langsung gas poinnya teman-teman ya Saat setas-tes anjay Oke teman-teman sewa, jadi langsung aja ya guys ya Gue mau bahas ke kalian nih Jadi yang pertama ya kan alasan kenapa kalian suka kebobolan teman-teman sewa Yang pertama adalah salah pilih back Nah siapa yang salah pilih back disini Siapa yang masih bingung ya kan back-backnya gitu ya guys ya Siapa aja yang mau lupasan gitu kan Seperti itu Jadi langsung aja disini gue mau jelasin ya guys ya Oke Jadi kalau kalian bisa lihat disini teman-teman sewa ya guys ya Kalau untuk di back teman-teman ya Gue bisa pakai dua center back yang beda gitu ya Gaya mainnya teman-teman ya Kalau kalian perhatiin disini ya guys ya Untuk si Maldini teman-teman semua Maldini itu adalah perusak guys ya Perusak dia bro Nih ya Tuh perusak Nah kalau perusak berarti apa Untuk duetnya Wheel up bro Atau pembangun serangan guys gitu ya teman-teman Nah pembangun serangan tuh teman-teman ya gitu kan Jadi disini gue saranin ke kalian yang pertama itu ya Cari back yang bener-bener beda gitu Untuk gaya mainnya ya guys ya Yang satunya perusak Yang satunya pembangun serangan Bisa juga dua-duanya pembangun serangan guys ya Tapi minusnya teman-teman ya Kalau nge-press tuh agak-agak dikit Ini teman-teman ya Ragu-ragu Kalau pembangun serangan semua gitu ya guys ya Jadi saran gue Perusak dan pembangun serangan Tapi jangan sesekali ya teman-teman ya Kalian masang disitu Perusak dan perusak ya guys ya Aduh kacau itu bro ya teman-teman ya Jadi gampang tertarik nanti back kalian teman-teman ya Dan alesannya lagi Kenapa harus pilih back yang bener disini Skillnya ya guys ya Kalian lihat disini Untuk skillnya teman-teman ya Cari skill back yang lengkap ya Contohnya kayak Maldini ini teman-teman semua Nah kalau kalian bisa lihat disini ya guys ya Kalau kalian bisa lihat disini teman-teman semua Yang bisa kalian perhatiin Di skill-skill back itu Ada pemblokir Intersepsi Superioritas udara Sliding tackle teman-teman semua Terung awalan ketat Nah itu ya guys ya Seperti itu Jadi salah satu back yang skillnya lengkap tuh Kalau di gua itu ada Maldini teman-teman ya gitu kan Bloker ada Superioritas udara Heading juga harusnya ada ya guys ya Tapi disini gak ada Tapi gak apa-apa Karena apa? Karena punya superioritas udara teman-teman ya Seperti itu ya guys ya Dan juga tentunya mungkin Akrobatic clearance juga harus bisa sih teman-teman ya Harusnya disini nih Si Mark Winos nih punya ya guys ya Yang gak dipunya sama Maldini tuh Kayaknya ini Bentar Nah sapuan akrobatik atau Akrobatik clearance teman-teman semua ya Gitu bro Jadi kalau misalkan sapuan akrobatik ini Kalau misalkan kalian pencet buang Ya Itu bakalan dia balik badan Terus buang gitu Atau salto-salto teman-teman ya Seperti itu ya guys ya Jadi kayak gitu Terus kalau misalkan skill benteng itu Skill ini guys Apa namanya yang ini mas Sesuai sama show time-nya ya guys ya Beberapa doang gitu kan Mark Winos sama Kalau gak salah Bastoni ya Yang punya skill-nya ya Poknya seperti itu ya guys ya Jadi itu teman-teman semua Pemblokir Akrobatic clearance Terus Sama intercept Ya kan Intercept Sliding tackle Superioritas udara Kalau bisa ada heading-nya juga ya guys ya Untuk back time-nya Nah untuk LB dan RB-nya nih ya guys ya LB dan RB Bebas Kalian mau pake 2 Yang menyerang Boleh Kayak gini teman-teman semua Ya kalau misalkan Gue liatin disini ke kalian ya kan Ini kan Backside menyerang Nah satunya juga Backside menyerang Tapi kalau Si Arnold ini agak beda sih Dia Ininya teman-teman Tuh Spesialis umpan siang Tapi dia suka maju-maju teman-teman ya Makanya Ya ketika seperti itu teman-teman ya Ketika kalian udah unggul nih Kalian Cepet-cepet Ganti ke Mungkin Ini ya guys ya Yang lebih defense lagi teman-teman ya Kayak gini nih ya Si Kostakurta Gue lagi demen banget pake Kostakurta guys Dia itu back sayap bertahan Jadi Kalian harus Taruh lah back sayap bertahan gitu ya guys Harus bawa back sayap bertahan sih guys Gitu teman-teman ya Kalian bisa juga seperti ini Tawar-awar Dari awal juga bisa ya guys ya Kalau misalkan mungkin Kalian kurang yakin Sama Musuh kalian Mungkin musuh kalian Di atas kalian gitu ya guys ya Kalian bisa pake back sayap bertahan satunya Kayak gitu teman-teman ya Jadi seperti itu Ya guys ya Jujur aja Bosen gak kalian liat Pemain-pemain kalian yang kayak gitu Kayak gitu aja Tidak ada spesialnya sama sekali gitu kan Oh my god Mending dengerin gue Langsung aja Kalian liat-liat Stok-stok di YusaStore Tawar-tawar sebuah Disitu banyak banget Kalian tinggal pilih Mau yang POTW ada Yang Epic Booster ada Poknya lengkap But disana ya guys ya Oh iya Kalian juga bisa titip jual nih Buat kalian yang mau jual-jual Langsung aja di YusaStore Tawar-tawar sebuah Gege parah ya guys ya Langsung gas popnya Maboy Udah gak perlu sebanyak cincong Langsung cek sendiri Ke Instagramnya YusaStore Tawar-tawar sebuah Jangan lupa follow Dan juga order Pastinya dong Wow Dan yang kedua Ini yang udah yang pertama ya Jadi yang kedua Tawar-tawar sebuah Ini masalah keeper guys ya Masalah keeper nih bro Jadi gue kemarin udah Bikin rekomendasinya Kalian silahkan tonton aja Disitu ya guys ya Ada beberapa keeper Rekomendasi dari gue Dan itu sering banget Dipake sama pro player Pro player kita ya guys ya Seperti itu Jadi kalian bisa aja nanti Cek Ya kan Keeper-keeper Rekomendasi dari gue Dan juga nanti mungkin next Gue bakalan bikin Tentang backnya ya guys ya Saran-saran back buat kalian lah Oke Jadi seperti itu ya guys ya Yang kedua itu Ya alesannya Kalian salah pilih keeper Dan yang ketiga Teman-teman semua Nah ini Yang ketiga ya guys ya Kalian terlalu Sakne gaming Atau misalkan Kalian terlalu napsu Ya Ngerebut bolanya ya guys ya Tahan aja bro Ya Mainin Tombol bayanginya Teman-teman semua Kalian mundur-mundurin Analog kalian gitu ya guys ya Jangan diambil semua bro Karena kalau misalkan Kalian bener-bener ngepress Itu bakal meninggalkan ruang ya guys ya Bakalan meninggalkan ruang yang kosong Untuk musuh kalian Tikitaka Ya kan Umpan-umpan haram gitu Enggak Jangan begitu bro Ya Jadi silahkan kalian perhatiin Teman-teman semua Jadi kalian jangan terlalu sakne Jangan terlalu napsu Pengen dapetin bola gitu Santai aja main ya guys ya Yang keempat itu adalah Salahnya kalian memilih formasi guys Nah ini banyak banget nih Yang salah gitu kan Pilih formasi Yang bener-bener Kalian kuasai aja temennya Gosa kebanyakan Gonta-ganti formasi gitu Itu bikin kalian bingung Sumpah ya guys ya Ini aja gue liat Ini-ini doang Temennya Ini-ini terus gitu Jadi jangan sampai kalian Gonta-ganti formasi mulu Jadi itu menghilangkan yang namanya Muscle memory kalian Ya kan Daya ingat kalian Ya biasanya kalian pake formasi ini Ketika kalian coba-coba formasi Ya boleh sih Boleh sih Coba-coba formasi gitu kan Mungkin ada formasi yang bagus Tapi jangan keseringan bro Yang terakhir teman-teman semua Mungkin ini Juga Banyak dari kalian Yang sering juga nih Ya Sering mengalami Jadi kalau misalkan Kalian di bagian belakang Ya bolanya lagi di area belakang kalian Itu jangan panik Santai aja ya guys Ya santai aja Kalian Apa namanya Biasain oper-operan di belakang deh Gitu ya Biasain oper-operan di belakang Biasanya kan kalian kena press panik nih Buang seenaknya aja gitu Bolanya Nah kalian Coba Tonton Bisa tonton ini deh Bisa tonton match bola Teman-teman semua Buat referensi kalian ya guys ya Dimana sih cara oper-operannya gitu ya guys ya Kalau misalnya udah di pojok nih Jangan langsung ke keeper Gak Ini guys Biasanya kan Musuh udah tau kalian mau ke keeper kan Langsung aja lambungin ke bagian kanan gitu Bisa dari kanan ke kiri Kiri ke kanan Kayak gitu lah Pokoknya kayak gitu ya guys ya Kalian Pinter-pinteran Cari Posisi teman kalian yang kosong lah ya Pokoknya seperti itu Bisa dari referensi Nonton bola Yang asli juga ya guys ya Nonton bola Biasanya yang kayak gitu Yang sering ini tuh Liga Inggris teman-teman ya Yang sering main belakang Ya kan Seperti itu Jadi Memang agak serius ini ya Gitu bro So, jadi disini ya guys Itu video kali ini Teman-teman semua Jadi inget ya guys ya Gue juga gak terlalu jago Tapi gue Tau lah ya Untuk caranya gitu kan Meminimalisir lah Terjadinya goal gitu kan Jadi kalian percaya atau gak percaya sama gue Terserah Tapi yang intinya Gue pengen membantu kalian disini Semoga terbantu Teman-teman jangan lupa Kik like, comment, subscribe Get charming Work hard and love And see you in the next video bro Timmy is an average kid That no one understands Mom and dad and Vicky Always giving his command The dude and boom up in his room Was broken instantly I'm a magic little fish Who grab his every wish Cause in every shit What is the man who got you I'm a magicio Work hard and love And love